Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemerintah, sebelum kita mengulas dengan narasumber kami di hari ini, kami ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telpon dan juga whatsapp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda. Dan langsung saja, saya Sapa, narasumber kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Wilson Sitompul, Technical Analyst Securitas. Selamat sore, Pak Wilson. Halo, selamat sore, Pak. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Semoga selalu sehat, ya. Baik, Pak Wilson, ini kita awali dari review market terlebih dahulu, begitu ya. Ini jika kita cermati data indeks harga saham gabungan di hari ini ditutup di zona hijau, naik 0,38 persen lebih tinggi persentasenya secara kenaikan dibandingkan di hari kemarin. Di tengah berbagai sentimennya ada. Bagaimana kemudian review pergerakannya di hari ini, Mas Wislin? Ada catatan apa saja yang bisa dibagikan? Oke, jadi kalau kita lihat ini ISG secara harian menguat ya, 0,38 persen. Tadi kita dibuka di 6.000, dan juga ditutupnya sekarang di 6.016, gitu ya. Jadi kita masih di atas support psikologis, yaitu level 6.000, dan juga tadi meskipun sudah dibawa turun sampai ke level 5.973, gitu ya. Dan sekarang kita menguat sampai 0,38 persen, which is itu adalah a good indication, gitu. Kalau secara teknikal, ini kalau kita bicara teknikal, ini pola yang sudah mau terbentuk adalah pola yang kita bilang inverse head and shoulder, gitu. Jadi pola inverse head and shoulder ini adalah pola pembalikan arah, seperti itu. Jadi ada potensi buat minggu depan, kita akan melanjutkan penguatan, seperti itu Mas. Karena candle-nya ini bagus, dan secara weekly, ini juga kita sudah oke, gitu. Jadi ada potensi membentuk yang namanya full ascending triangle, gitu. Dan juga katalis di Indonesia juga sudah mulai positif, gitu ya. Kalau kita lihat, indeks keyakinan konsumen kita sudah ke level tertinggi, gitu, 93,2. Dan juga ditambah dengan program PMI, ya. Itu adalah purchasing manager index, yang juga tertinggi, gitu, 52,3. Kalau kita lihat ini adalah level tertinggi selama 10 tahun, seperti itu. Jadi katalis-katalis positif ini yang memberikan kita optimistik, lah, terhadap IASG untuk minggu depan, seperti itu. Dan juga katalis lain yang tidak kalah itu adalah kasus corona, seperti itu. Jadi kasus corona kita sudah mulai berkurang secara signifikan. Kalau di bulan Februari itu sekitar ada 10 ribuan per hari, dan sekarang kalau kita lihat sudah sekitar 5 ribuan, seperti itu. Dan juga vaksinasi yang terus dilakukan secara massal dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan dana PEN sebesar 700 triliun. Terus itu kurang lebih, mas. Oke, jadi ada berbagai katalis positif juga yang masih mampu mendukung optimisme, begitu ya. Dan dari market atau dari IHSG hari ini mencatatkan kenaikan secara intraday, naik 0,38 persen. Tadi Mas Wilson juga menyebutkan indikasinya sepertinya cukup positif untuk kemudian pergerakannya akan lebih baik lagi. Lantas sebetulnya dengan sentimen positif yang ada, IHSG arahnya kemana dan level terdekatnya terutama untuk resisten atau menjadi target price terdekat ini di berapa, Mas Wilson? Oke, jadi kalau secara harian ini kita lihat level support di IHSG itu adalah di level 5.944, itu adalah level support di IHSG. Secara harian dan juga kalau resistencenya itu adalah di level 6.030, seperti itu ya. Dan juga resistenkuatnya adalah di level 6.113, gitu. Jadi itulah next line, kalau kita bilang next line untuk jika breakout, maka confirm pattern yang kita bilang tadi, inverse set and shoulder, yang merupakan polo kembalikan arah yang reliable, seperti itu Mas. Jadi level-level is yang perlu diperhatikan untuk minggu depan. Level-level tersebut yang perlu diperhatikan, seiring tadi patternnya yang sudah cukup terlihat, support di 5.944, kemudian resistencenya 1 di 6.030, pemerintah resistencenya berikutnya ada di 6.113, dan hari ini IHSG ditutup di level 6.016, poin 8.64. Tapi Mas Wilson yang juga saya ingin tahu, di tengah banyaknya katalis positif dari dalam negeri, tapi dari luar negeri sepertinya ada berbagai hal ketidakpastian yang juga diperhatikan oleh pelaku pasar. Apakah kemudian dari rencana kenaikan pajak dari Amerika Serikat yang digagas oleh Joe Biden, kemudian juga kekhawatiran lonjakan virus corona yang bahkan masih terus bertambah, salah satunya di India, dan bahkan ada Central Bank Eropa, European Central Bank yang sepertinya memberikan kisi-kisi untuk mulai melakukan tapering, atau melakukan pengurangan stimulus-stimulus sendiri. Nah ini apakah tidak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar terutama dalam negeri, Mas Wilson? Ya, sebenarnya memang tuan katalis positif tentu kita juga harus melihat katalis katas negatif yang ada gitu ya. Kalau kita lihat Joe Biden memang stimulusnya banyak banget, itu 1,9 triliun yang dikucurkan gitu. Tapi memang ada satu sisi dia menaikkan pajak gitu ya, kalau di US sana, dan mengakibatkan banyak pengusaha yang juga takut gitu merasa nanti bakalan mengalami penurunan yang digamakan labanya gitu. Tapi kalau kita lihat emang ini, kita ekonomi masih dalam recovery seperti itu. Dan juga interest rate juga bakal dijaga kurang lebih sampai 2023, dan kalau kita lihat ini offsetnya masih lebih banyak ke katalis positifnya seperti itu Mas ya. Dan juga dengan stimulus yang ada, dan kalau kita lihat ini ISG juga masih tertinggal seperti itu ya, dibandingkan Dow Jones yang sudah all time high gitu, sementara kita masih tertinggal seperti itu. Sementara ekonomi Indonesia, dari Bank Indonesia juga diprediksikan tumbuh di sekitar 4-5 persen. Seperti itu, jadi optimisme ini yang memberikan, dan satu lagi nih, faktor yang paling penting adalah pitch rating gitu ya, di Indonesia masih BBD gitu, dan juga dikeluarkan dari R&I, sebesar itu juga kita bagus ya, BBD dengan BBD plus, dengan outlook yang stable, seperti itu. Jadi, ini akan memberikan keyakinan lah kepada investor asing untuk kembali masuk ke pasar Indonesia yang masih tertinggal ini, dan memiliki, kalau kita bilang, potensi yang cukup bagus seperti itu Mas. Oke, jadi di tengah tadi ada katalis positif, tentunya tadi hal-hal yang juga bisa diwaspadai sebagai risiko tentunya tidak boleh dilupakan. Tapi di saat yang sama, tadi juga di-highlight oleh Mas Wilson, begitu ada R&I, kemudian S&P yang mempertahankan rating Indonesia, di BBB plus dan juga BBB, ini sepertinya bisa menjadi salah satu motor lagi ya Mas Wilson untuk bisa kemudian mengundang gairah investor untuk kembali bergerak di market domestik. Oke, tapi satu hal yang juga cukup menarik tadi Mas Wilson, ketertinggalan indeks kita. Nah, ini bagaimana kemudian melihat posisinya? Apakah kemudian jika kita tarik dalam beberapa waktu ke depan, atau mungkin di tahun 2021 sendiri, masih cukup optimis kah bahwa level-level yang lebih tinggi yang sempat kita capai di sebelumnya masih bisa dikejar oleh indeks kita? Melihat tadi, ketertinggalan yang sepertinya Mas Wilson lihat, ini indeks kita masih bisa mengejar lagi kah? Iya, kalau secara historis itu masih bisa ya Mas ya, kalau kita lihat ini ISG itu level tertingginya di 6.504 gitu ya, kita sempat ya itu di bulan Januari ya 2021 ini, kita sempat ke level itu 6.504 terus turun lagi gitu ya, konsolidasi yang cukup lama dari bulan Januari naik terus turun lagi, naik turun lagi gitu. Jadi ini mengakibatkan juga kebanyakan investor wait and see gitu. Karena kalau kita ingat itu November itu gede banget, transaksi bisa sampai 32 triliun ya, dan kata-kata 20 triliun per hari seperti itu, dan sekarang transaksi hari ini malah masih berkurang dari 10 triliun gitu ya, masih 9 triliun gitu, malah kemarin sempatnya capai cuma 7-8 triliun gitu, masih sepi, karena banyak masih investor yang wait and see dengan keadaan ISG yang masih satway seperti ini. Akan tetap itu ketika market udah bagus lagi seperti itu ya, udah mulai masuk ke pasar bulis lagi, maka volume ini akan terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, salah satu faktor adalah kebanyakan investor berlari ke kripto gitu, katanya seperti itu masih ya, kalau kita lihat kripto banyak banget investornya itu sudah sampai, kalau nggak salah kita 4,2 juta dalam waktu jangka waktu yang cepat gitu ya, karena emang volatilitasnya sangat menarik gitu, di mana mereka bisa mendapatkan sehari 100% seperti kayak Dogecoin gitu kemarin yang meletak tinggi, kebanyakan yang investor-investor pemula terutama langsung terliur dan meninggalkan ISG seperti itu yang sekarang lagi keadaannya satway gitu. Nah, kalau dilihat ISG ini emang secara historical, kita itu kalau untuk dalam kenaikan kita masih bisa mengejar, seperti itu emang kita sangat lagging, tetapi kalau kita naik ISG ini bisa lebih dari 1% seperti itu, jadi kenaikannya lebih kencang seperti itu, jadi bisa di offset lah nanti. Oke, masih ada potensi untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, tadi salah satunya ada level 6.500 yang sempat dilewati pada bulan Januari. Nah, melihat indeks harga saham gabungan yang tentu potensinya masih kita yakini masih akan cukup besar, nilai transaksi kita juga harapkan akan kembali seperti sebelum-sebelumnya, yang bahkan di atas 10 triliun rupiah, apakah kemudian rilis laporan keuangan yang sudah dilakukan, begitu ya oleh sejumlah emiten, dari kemarin kita sudah mulai membahas satu persatu, Mas Wilson, dan kali ini juga ada Bangsa Natal Asia, kita juga tadi menyampaikan satu laporannya terkait dengan BCA, dari laporan keuangan, kemudian juga rencana peresmian dari Bang Digital yang akan dikeluarkan di Juni kali ini, ini seperti apa responnya, terutama untuk BCA sendiri, Mas Wilson, jika kita lihat. Nah, kalau kita lihat memang laporan keuangannya untuk BCA di kuartal pertama ini bagus ya, Mas ya, meningkat gitu, ada positif, outlooknya hari ini juga saham BCA yang naik 2,8%, dan secara teknikal juga memang sudah murah banget gitu, bahkan kemarin sempat menyentuh level di bawah 30 ribu gitu, 29 ribu, padahal tahun lalu juga kinerjanya nggak jelek-jelek amat, maksudnya masih bagus gitu, masih kuat di tengah pandemi, seperti itu, beda dengan perbankan yang lain gitu ya, Mas ya. Nah, dengan adanya sentimen Bank Digital yang mau dikeluarkan dari Bank BCA, makanya kan menjadi yang namanya motor penggerak Bank BCA lagi dengan bagus lagi gitu, kalau kita lihat, Samsung Bank Digital sudah terbang fly to the moon lah, kalau kita lihat ya, dari BNBA seperti itu kemarin, terus juga ada BVIC, banyak banget gitu ya, ada INPC, dan karena dari sentimen Bank Digital ini, nah, kalau BCA sendiri emang dia udah secara fundamental udah kuat, labanya udah ada, seperti itu, tinggal sekarang mereka mempromosikan lebih bagus lagi, dan saya yakin ini Bank Digitalnya dari BCA ini, kemarin kalau nggak salah mereka akusisi Royal Bank ya, mas ya untuk dijadikan Bank Digital, seperti itu ini akan meningkatkan resiniu BBCA yang lebih tinggi lagi, terutama mereka udah memiliki basis konsumer yang setia dan loyal juga, seperti itu. Oke, jadi kesulitannya diekspektasikan bisa semakin meningkat lagi ya, lantas, adakah rekomendasi yang bisa Mas Wilson berikan untuk BBCA melihat posisinya saat ini, terutama untuk pemirsa yang mungkin juga memperhatikan saham perbankan BICAP satu ini, tapi nanti Mas Wilson kita akan sambung usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.